Terima kasih telah klik video ini, jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis, gratis dan gratis Semoga menonton Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah produk dari Mikrotik Saya punya, kebetulan punya Mikrotik serinya adalah RB50X4 Ini cukup bagus, barangnya bagus Ini barangnya seperti ini, wadahnya jelek, tapi barangnya sangat bagus Ini menurut saya, untuk harganya sekitar 1 juta lebih, 1 juta berapa ya, 600an Kita langsung lihat saja ya, isinya apa, dan nanti kita lihat fitur-fiturnya juga Isinya sedikit, dengan harga 1 jutaan, 2 jutaan lah Pertama ada adapter Ini adalah fisik dari Mikrotiknya Ada Ethernet 1, POE Ethernet 5 1, 2, 3, 4, 5 Nanti kita lihat RAM-nya berapa Lewat komputer Nah, disini ada Konektor adapter Ada lampu indikator Yang bawah, yang atas ini indikator saat perangkatnya di reset, ini ada kode kedip Dan ini ada lubang untuk resetnya Ada soket serial Tidak tahu ini Untuk apa Di fisiknya cuma segini ya Harganya lumayan mahal Nanti kita cek Prosesornya Dan lain-lain Kita masukkan dulu kabel Adapternya kita masukkan Sudah lampu indikator Ini kita masukkan ke ETH sembarang ya Tapi saya lebih suka ke ETH 2 Mencapkan saja Sampai bunyi Klik Dan ini masuk ke LAN port Yang ada di PC teman atau di laptop teman-teman Nah, seperti itu Tunggu Di sini Loading LAN-nya selesai Tunggu saja Nanti kan ada bunyi BEEP Satu kali lagi Nah, itu sudah Sudah jalan berarti ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya